Hai alam rekan semua kali ini saya akan mencoba mentutorialkan trik untuk menentukan kode transaksi dalam faktur pajak karena faktur pajak kodenya banyak sekali ya ada 9 yang seperti teman-teman bisa lihat di layar Nah untuk menentukannya trik yang trik untuk menentukan transaksi ini pakai kode apa sih nah ini saya tutorial videonya jadi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa berlangganan gratis ya gratis dengan cara klik tombol subscribe bawah ini yang berlogo merah lalu Nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update semuanya gratis atau subscribe dan loncengnya saya ucapkan terima kasih Oke singkat saja ya kita mulai kode transaksi dalam faktur pajak jadi banyak sekali kodenya ada 9 teman-teman sebelumnya harus tahu ya 01 itu apa 02 itu apa 03 itu apa dan seterusnya barulah bisa menentukan kode transaksi apa sih yang dipenggunakan dalam transaksi yang kita lakukan ada tabel ya urutan prioritas penggunaan kode transaksi seperti ini sebelumnya kita pahami dulu ya 01-09 itu apa jadi kalau 01 ini yang sering digunakan banyak perusahaan penjualan ya penjualan BKP atau JKP barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pp-nya digunakan oleh BKP yang melakukan penyerahan biasa nah 02 ini simpelnya aja langsungnya adalah transaksi dengan instansi pemerintah biasanya dengan benda harawan nah ini adalah 02 kalau 03 itu transaksi dengan selain instansi pemerintah biasanya itu BUMN ya saya nggak baca satu-satu itu langsung kesimpulannya aja kalau 04 nih biasa kalau dulu kan frek forwarding ya DPP nilai-lain namun sekarang tidak lagi frek forwarding tapi kecuali selain frek forwarding yang masih menggunakan nilai lain itu bisa menggunakan 04 contohnya apa Pak banyak seperti salah satunya ada kayak ini ya ada not itu tembakau jadi untuk pelaporan jika satu atas penyerahan hasil tembakau dalam formulir PPN itu semula menggunakan kode 06 diubah menjadi 04 nah jadi 04 nih bisa untuk penjualan tembakau bisa juga untuk penjualan apa ya bonus-bonus seperti semisal kita jual handphone ajua komputer segala macam terus ada bonus aksesorisnya itu kodenya bisa menggunakan 04 yaitu DPP nilai-lain oke kalau 05 itu jelas ya ada yang terbaru yang sebelumnya di nonaktifkan sekarang diaktifkan kembali per April 2022 yaitu untuk frek forwarding jasa pengiriman dan lain sebagainya bisa lihatlah di PNK 71 ya 2022 lalu untuk 06 ini adalah penyerahan pada turis jadi ketika ada kayak bule-bule gitu masuk ke Indonesia nah penyerahannya itu bisa menggunakan kode 06 yang nanti bisa mereka kalau mereka balik lagi ke asal kalau mereka tentang luar negeri balik lagi ke rumah mereka itu bisa mereka minta pengembalian PPNnya kurang lebih seperti itu ya itu 06 jaranglah teman-teman pakai jarang ini kalau 07 itu penyerahan PKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah ya 08 itu penyerahan dengan fasilitas dibebaskan dari penggunaan PPN lalu 09 itu penyerahan PKP berupa apa misal ada perusahaan kita jual aset yang tujuan semula itu tidak untuk diperjual belikan tapi benar-benar untuk aset ya seperti untuk operasional atau segala macam lalu dijual itu menggunakan kode faktur 09 lalu bagaimana klik untuk menentukan kode fakturnya dengan singkat nah teman-teman bisa menggunakan tabel ini ya tabel ini caranya adalah kita lihat kode transaksi transaksi kita ini apa lihat termasuk nggak dalam 07 atau 08 07 atau 08 yang dibebaskan pemerintah atau transaksi kawasan berikat kawasan dan bebas kan menggunakan kode faktur ini termasuk nggak kalau enggak kalau termasuk ya sudah kalau enggak was 17-08 ya antara dua itu tapi kalau enggak termasuk ya teman bisa urut lagi ke bawah lagi termasuk enggak kode 02-03 02 ini bendara 03 ini BUMN termasuk enggak transaksi tersebut kalau termasuk ya sudah berarti ya 02 kalau itu pemerintahan 03 kalau BUMN Oke jelas ya nah namun kalau enggak termasuk juga di 02-03 menurut ke bawah lagi termasuk enggak kode faktur 06 yaitu PPN untuk turis yang datang ke Indonesia ya termasuk jelas transaksi untuk turis yaudah 06 namun jika tidak turun lagi ke bawah termasuk apa enggak di 04-05-09-04 itu penyerahan dbp nilai lain 05 ya frek forwarding 09 aset termasuk ketika ini kalau termasuk ya sudah langsung pilih aja 04-05-09 namun jika tidak termasuk ya sudah pasti menggunakan kode faktur pajak 010 nah itu ulasan singkat untuk menentukan kode faktur pajak jangan sampai keliru ya yang sampai keliru untuk kode faktur pajak karena kayak kosong-kosong 708 kan dibebaskan semua ini ppn-nya jadi enggak 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 perlu dibayar atau atau ini 02-03 juga sama kita enggak perlu bayar karena beristasi pemerintah mereka setor dan lapor sendiri ya jadi jangan sampai keliru untuk kode transaksi dalam faktur pajaknya tabelnya silahkan gunakan tabel ini pasti benar-benar sudah oke sekian saya akan lanjut tentang e-faktur ya kita bahas tentang e-faktur lebih dalam lagi semoga video bermanfaat ya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya nyalakan loncengnya agar mendapat notifik pertama ketika channel ini update sekian dari saya ada kata insya Allah saya mohon maaf akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh